Jadi saya akan potong, bisa menggunakan tang pemotong atau kikir atau apalah untuk pemotong ini. Intinya jangan sampai menyentuh kebagian bodi pre-amik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Roisin Channel. Pada kesempatan kali ini masih dengan tema sebelum-sebelumnya yaitu modi plate sound cut V8. Kebetulan yang masuk kali ini adalah Tapsudio. Tapsudio yang dus merah seperti... Bentar, bisa lihat dulu. Nah, Tapsudio yang ini di sini. Seperti ini modelnya nih. Tapsudio P8S. Di casing-nya pun sama. Casing-nya pun P8S juga. P8S bisa jelas ya. Casing atas-bawah besi, plat. Atas-plat, bawah-plat. Dengan merek Tapsudio harganya di atas Rp150an ya. Yang Tapsudio ini beda dengan yang non-merk itu harganya di bawah Rp100an. Bahkan di atas Rp100an sedikit. Yang ini di atas Rp150an harganya. Yang perlu kita perhatikan apabila kita membeli sound cut ini. Satu dari berat sound cut-nya itu sendiri. Beberapa kali saya mendapatkan sound cut yang ringan. Itu kualitasnya agak-agak kurang ya. Maaf-maaf. Yang perlu kita perhatikan kepada produsennya kita harus tanya atau pada penjualnya. Casing-nya besi bukan? Ini casing atas-bawah besi ya. Ya. Casing atas-bawah besi. Lalu, satu lagi yang harus kita pastikan. Yang kualitas agak bagus itu dengan menggunakan baterai yang lebih besar. Karena beberapa tipe yang ya bisa dianggap maaf-maaf. Apakah itu KW atau bukan. Yang jelas lah kualitasnya agak di bawah lah ya. Yang harganya di atas Rp100an sedikit atau di bawah Rp100an sedikit. Itu menggunakan baterai yang kecil dan suaranya pelan. Nah, tipe TAP Studio ini suaranya udah kenceng. Walaupun tanpa pre-amp pada rangkaiannya. Suaranya udah kenceng. Eho-nya udah bagus. Tapi ingin kita up lagi supaya lebih maksimal. Lebih sensitif untuk penggunaan. Baik itu mic dynamic ataupun mic condensor. Kita dengarkan dulu suaranya sebelum dimodip ya. Saya pasang-pasang dulu kabel. Kita dengarkan suaranya sebelum dimodip. Nah, ini suara sebelum dimodip ya. Volume mic saya kasih pull. Eho saya tutup dulu. Output saya kasih pull. Recording pull. Tribal saya coba taikan untuk triblenya. Nah, triblenya cukup signifikan terasa ada perubahan. Bass-nya saya up juga pull. Bass-nya pun terasa ada perubahan ke headphone saya. Kemudian ke recording pun bisa termonitor nantinya. Saya kasih up Eho ya. Saya kasih up Eho sedikit. Eho-nya enak, lembut. Triblenya terasa. Kalau untuk vokal karaoke cukup lah ya. Itu untuk vokal mic jarak saya ke mulut itu dua jari ya. Dua jari saya menggunakan mic SM58 Sur. Yang KW ya. Itu mic-nya. Yang KW harga berapa ya? Perakhir itu seratus. Lebih-an lah. Kalau yang orinya lumayan kan. Hampir dua jutaan. Nangis lah belinya kalau yang ori buat saya. Dengan perangkat odong-odong semua berarti. Itu. Kita tes musiknya ya. Musiknya. Bagaimana suara musiknya? Apakah bass-nya keluar atau enggaknya? Musiknya bass-nya keluar. Jadi untuk jalur musik tidak perlu kita modip-modip lagi. Udah enak lah. Udah enak untuk musiknya. Udah enak. Jadi kita hanya akan up bagian mic saja nantinya. Oke saya akan up bagian mic. Dan akan saya jelaskan perinciannya, jalurnya, dan lain-lain. Dari mana ke mana sih kita mengurutkan jalur. Supaya kita bisa mengetahui berbagai macam tipe untuk tap studio. Atau tapware. Atau non-merk. Atau apalah itu yang jenis light sound card. Di sini yang perlu kita perhatikan. Jalur pada input mic. Kita cari jalur input mic. Mohon maaf dipakai pisau nunjuknya. Nah, jalur input mic plus-nya di sini. Di sini masuk ke kapasitor ini yang 100 nano. Lalu dipotong dengan R2 kilo. Ini 2K7 R-nya. Lalu masuk ke bagian regulator. Kapasitor 100 nano juga. Lalu melintasi kapasitor 100 nano juga. Nah, yang harus kita potong ini jalur ini nih. Jalur setelah ini. Supaya nanti ter-cover dua-duanya. Yang kondensor ter-cover di modif. Yang di namping pun sama. Jadi kita potong di jalur ini. Jalurnya kita cari di belakang. Supaya terdekat dengan IC atau terdekat dengan tegangan lainnya. Nah, setelah saya urut-urut jalur. Di sini mungkin terlihat dari kamera ya. Nah, larinya ke sini nih. Nah, larinya ke sini. Larinya ke sini nih. Masuk ke sini. Saya akan potong di sini. Akan potong di sini. Jadi nanti input dari sini, output ke sini. Untuk tegangan. Mencari tegangan. Supaya kawan-kawan gampang mencari tegangan. Kita cari tegangan untuk kondensor. Ada yang mengeluarkan 2,8. Ada yang 3,2. Rata-rata di 3V kurang lebih lah ya. Kita cari tegangan di kondensor. Ukuran pertama yang harus kita ukur atau kita cari di tegangan kondensor itu adalah tetap di bagian input big ini. Karena untuk kondensor ini dia dibarengi dengan tegangan 3,2, 2,8 atau 3V. Intinya ada tegangan 1,5 ke atas ya. Nah, ini dipotong dengan R ini nih. Dipotong dengan R ini. Lalu masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan diurut ke belakang. Berdekatan kebetulan dengan yang tadi. Nah, ini udah saya tandain nih. Nah, ini untuk bagian tegangannya. Nanti tegangan preamp-nya ngambil ke sini. Jadi, input di sini, output di sini, tegangan di sini. Untuk ground, nanti kita cari ground terbaik. Jangan terjadi seperti kasus video saya sebelumnya yang terjadi distorsi atau noise berlebih setelah dimodip ya. Kita potong dulu jalur. Potong jalur. Ini kecil banget jalurnya. Jadi, harus hati-hati. Jangan sampai memotong ke jalur atau mengganggu jalur yang lainnya. Nah, yang dipotong jalur ini nih. Yang ini nih. Kita potong aja pakai pisau kecil. Nah, seperti ini. Nah, pastikan terpotong ya. Pastikan jalurnya terpotong. Jadi, sudah tidak terhubung lagi antara titik ini dengan titik ini. Pastikan jalurnya terpotong. Kalau apabila sulit melihat dengan mata telanjang, bisa pergunakan lensa pembesar. Seperti saya. Ini pergunakan lensa pembesar seperti ini nih. Nah, saya pergunakan lensa pembesar seperti ini. Jadi, untuk penglihatan bisa lebih jelas lagi. Nah, berhubung ini di kamera. Jadi, kurang begitu terlihat ya kalau di kamera. Tapi, kalau saya lihat tanpa kamera. Ini terlihat sudah terpotong. Sudah jalur terpotong. Nah. Gitu. Jangan lupa kupas untuk bagian ininya nih. Kupas untuk bagian. Nanti kita menempel solder. Pada bagian ini untuk outputnya. Pada bagian ini inputnya. Kita klik dulu supaya timah nempel. Dan ini untuk bagian tegangannya sama. Kita klik juga supaya menempel. Baik, kita pasang-pasang. Kita cari beberapa kabel pendek. Nah, ini pre-ampnya. Tidak ada perubahan signifikan. Nah, untuk lebih detail. Apabila di video ini kurang jelas. Bisa cek video-video saya sebelumnya. Yang tentang modifikasi V8 ini. Saya pasang-pasang dulu kabelnya. Saya cari-cari kabel. Supaya bisa untuk dipasang nantinya. Kembali saya mengarahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Yang disebut input itu. Di sini ada yang tulisan mic. Tulisan mic ini berarti input. Dengan pre-amp ini ya. Mau pre-amp ini bisa apapun sebenarnya bisa sih. Asal kita pertama mengetahui titik inputnya di mana. Output di mana. Tegangan di mana. Ground di mana. Nah, ini untuk output. Ini outputnya. Tulisan outputnya di sini ya. Berhubung saya tidak menggunakan potensio atau volume. Jadi, saya ambil outputnya di sini. Nah, ini. Harusnya di sini kan. Karena berhubung saya tidak pakai potensio. Jadi, saya ambil di sini. Untuk ground itu bodi yang paling besar itu groundnya. GND atau ground. Atau body lah. Atau min. Kalau di PCB yang putih ini ground nih. Yang putih-putih ini. Ini ground nih. Bahkan di sini salah ini. Yang putih ini ground. Ini ground. Ini bukan ternyata. Jadi, lihat yang nyambung bodi besar ini adalah groundnya. Data-data produsen PCB itu membuat ground. Atau min. Atau GND itu pada PCB yang besarnya. Sama seperti ini pun. Ini yang besar blok ini. Ini ground ini. Ini besar blok ini ground nih. Ini ground. Ini ground. Cuman pada konstruksi P8 ini. Groundnya terpisah. Antara ground pre-amp. Ground tune. Dan ground body itu terpisah semuanya. Kita berarti kita solder 4 kabel ya. Yaitu untuk di sini output. Untuk input. Untuk ground. Dan untuk tegangan. Ini yang tegangan yang tulisan plus ini. Ini tegangan ya. Tegangan ini. Untuk pre-amp ini dia mampu 1,5 sampai dengan 12 volt. Kita kasih timah berhubung. Ini PCB ini udah ada timahnya. Ini bagian out. Ini bagian input. Ini bagian tegangan. Apabila pada PCB baru itu belum ada timahnya. Kita kasih timah dulu. Supaya si kabel ini gampang menempelnya. Tidak sulit ditempelkan. Saya pasang dulu untuk bagian inputnya di sini. Sorry. Tidak kelihatan kejauhan. Jodernya. Ini bagian outputnya di sini nih. Untuk bagian tegangannya di sini. Untuk groundnya. Groundnya kawan bisa ambil di sini. Di sini. Bebas lah ya. Yang mana yang terdekat. Atau yang mana yang enak untuk disolder. Saya kasih di sini aja lah. Supaya ini udah ada timahnya di sini nih. Seperti ini pemasangan. Kita kembali kepada PCB. Sound cut P8-nya. Yang udah tadi kita potong dan kerik jalurnya. Saya coba perbesar. Mudah-mudahan bisa kekejar. Untuk fokusnya. Seperti ini. Saya kasih dulu arpus sedikit. Supaya si solder gampang nempelnya. Si timah maksudnya. Ini udah saya kasih apa namanya. Lotpad. Supaya maksudnya timah gampang nempel. Saya pergunakan solder yang besar ya. Bukan solder yang kecil tuh. Wuh. Segede-gede gini nih. Tapi kita hati-hati saja. Kalau kita ngeriknya benar. Kita gak akan kena ke bagian lainnya. Kita kasih timah pada ininya. Udah sedikit saja. Supaya intinya ada untuk nempel timah. Seperti ini udah saya kasih timah. Yang tadi kita kerik. Lalu bagian tegangan juga. Saya kasih timah juga. Ini sepertinya saya kalau pengerjaan. Biasa pakai lensa ya. Atau suriakanta. Supaya terlihat jelas. Karena berhubung PCB-nya kecil. Tapi saya paksain nih. Pakai kamera. Di zoom pakai kamera. Mudah-mudahan. Bisa lah. Mampu lah. Saya masih muda. Oke. Setelah terpasang seperti ini. Kita paskan untuk kabelnya. Pengkabelannya. Supaya jangan berlebih juga. Jangan sampai kurang juga. Posisinya mau gimana. Kalau video yang sudah-sudah. Saya selalu kunci ke bodi potensio ini. Berkaca pada pengalaman kemarin. Yang judul video saya yang ini nih. Nah. Pada video itu. Terdapat distorsi dan noise. Yang sangat tinggi. Setelah modif. Makanya untuk kali ini. Untuk grounding. Saya tidak tempel ke bagian bodi potensio. Atau ke bagian tone control sini. Tapi saya langsung ke bagian depan. Bagian depan ini. Karena ini. Grounding-nya berbeda. Antara grounding. Untuk bagian input. Grounding bagian tone. Grounding bagian body full. Ini beda-beda groundingnya. Kalau diukur secara alfometer analog. Itu akan ada perbedaan resistansi. Atau perbedaan anda paham bata dalam. Maaf. Lu mau opini nih. Jadi suaranya balelol. Kita pasang. Saya akan posisikan disini. Seperti kemarin pakai lem. Jadi. Diharapkan. Untuk ini tidak mengganggu. Atau menghalang. Jadi. Saya akan potong. Bisa menggunakan tang pemotong. Atau kikir. Atau apalah. Untuk pemotong ini. Intinya. Jangan sampai menyentuh. Ke bagian body pre-amic ini. Oke. Seperti ini. Nah. Kita. Pas-pasin dulu. Atau kita mau lem dulu. Boleh. Kalau kita sudah dirasa yakin nih. Sudah dirasa yakin. Tidak akan ada yang dirubah. Kita bisa langsung lem. Saya akan coba lem dulu ya. Supaya. Langsung nempel. Supaya langsung diem. Presisi. Mudah-mudahan tidak ada. Kendala. Saya potong. Segini saja. Saya pergunakan korek nih. Kalau solder yang kita pakai. Jangan dipakai ke plastik. Jangan dipakai ke plastik. Jangan pakai ke lem ini. Nantinya. Untuk solder yang susah nempel ke timah. Makanya saya pergunakan korek. Atau kalau ada pistol aja. Pakai pistol aja juga bisa. Pistol untuk ke lem bakar khusus ya. Nah. Posisikan. Ini. Jangan sampai melebihi. Bodi dari. Jack. Bodi dari jack ini. Jangan sampai melebihi. Kalau melebihi. Berarti. Akan nyentuh ke. Bodi belakangnya. Akan susah ditutup nantinya. Biarkan kering beberapa saat. Bukan kering ya maksudnya. Dingin. Karena kerasnya itu bukan kering. Tapi dingin. Kembali ke pembahasan tadi ya. Kembali ke pembahasan tadi. Untuk input. Nanti akan saya kasih ke sini nih. Outputnya ke sini. Tegangannya ke. Sini. Ini yang tegangan berarti nih. Ini kabel tegangan. Karena nyembungnya ke sini nih. Tegangan saya kasih gini kan dulu. Kita pasin kabelnya. Jangan sampai berlebih. Atau berkurang. Mending agak lebih sedikit. Supaya takut terjadi apa-apa. Atau terjadi yang salah. Untuk bongkarnya gak sulit. Saya potong segini nih. Saya segitu potong. Terus untuk input. Untuk input. Saya kasih pas juga. Input. Berarti nanti inputnya di sebelah sini ya kawannya. Sebelah sini nih inputnya. Saya potong juga untuk bagian inputnya. Dipas-pasin saja. Supaya tidak mengganggu ke. Konstruksi yang lain. Ini untuk ground. Untuk ground nanti saya akan sambung ke bodi depan. Kesini. Supaya tidak mengganggu. Tidak terjadi distorsi. Atau intervensi yang lain-lain. Seperti suara noise. Dengung. Atau apapun itu. Yang membuat surat tidak enak. Oh satu lagi. Belum saya bikin ini. Untuk jalur outputnya. Untuk outputnya. Saya pasin juga. Saya kasih segini. Saya lebihin lah. Supaya. Gampang. Saya coba pasang. Perbesar dulu. Supaya kawan-kawan bisa lebih jelas melihatnya. Saya tidak pergunakan lensa pembesar. Ini untuk bagian tegangan. Saya sambung dulu ke bagian tegangan. Yang ini. Nah. Yang ini nih. Nah. Seperti ini. Eh. Sorry. Tidak kelihatan seperti ini. Bisa dibantu dengan pinset. Atau apa. Untuk mengepaskannya. Saya bantu dengan pinset. Nah. Setelah pas begini. Baru. Timpah dengan soler. Ini saya pakai soler besar ya. Bukan soler kecil. Nah. Setelah nempel begini. Apabila dirasa kurang pas. Kawan-kawan bisa pergunakan lensa pembesar. Untuk membantu penglihatan. Atau menggunakan surya kanta. Supaya nempelnya tidak kesana kemari. Jadi gampang lah. Seperti itu. Lalu untuk bagian input. Input ini saya kasih ke sini. Ke jalur yang input yang telah saya jelaskan tadi. Nah. Nah. Segini. Lalu kasih. Panas. Ya. Seperti ini. Apabila dirasa kurang pas. Bisa dipaspasin. Intinya. Jangan sampai beradu ke jalur yang lain. Tapi kalau jalur yang lain itu tidak terkena kerik. Itu aman sih sebenarnya. Yang bahaya itu jalur yang lain terkena kerik. Eh. Terkena apa namanya. Terkena gores atau kerikan yang tadi kupas jalur. Dan kita solder. Soldernya besar. Nyentuh ke yang lain. Nah. Itu yang repot. Nanti jadi koslet. Nah. Ini juga sama. Nah. Kita pasin ke sini. Lalu kita kasih panas. Supaya nanti solerannya kuat. Karena ini kecil banget jalurnya. Solerannya kuat. Kita bisa nanti kunci dengan lem bakar di tiap titik kabelnya. Untuk grounding. Untuk grounding berkaca kepada kasus saya kemarin. Saya ambil dari sini. Saya tidak ambil dari bodi potensio. Walaupun enak. Kalau mengambil dari bodi potensio. Itu tidak usah kita pasang lagi lem. Tapi ternyata pada kasus kemarin. Terjadi distorsi atau noise yang cukup besar. Jadi saya akan langsung ambil dari bagian ground depan. Atau ground bagian mic. Nah. Seperti ini. Yang sudah saya pasang. Kita tes dulu. Kalau di tes sudah oke. Baru kita lem ya. Saya coba nyalakan. Kalau tadi ini mic. Baru sedikit. Belumpul. Saya kasih triple. Wah. Tribalnya juga cukup tinggi. Terus. Bass. 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 Bassnya juga cukup tinggi. Terasa. Kalau tadi saya bicara. Dua jari. Sekarang ini bisa jauh. Saya bicara ini. Nah. 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 Ini mic. Posisi mic. Ini saya kasih perpusat dulu. Supaya terekam suara saya. Ini posisi mic. Dynamic ya. Nah. Ada motor terlewat pun masuk. Ada motor lewat itu. Posisi mic. Ini jauh dari mulut. Sekitar 50-60 sentian lah. Kalau di bawah dekat ke mulut. Kita tinggal perkecil saja. Atau apabila terjadi feedback kepada rangkaian iodeo kita. Atau kepada speaker kita. Kita perkecil saja triple. Ataupun volume-nya. Saya kasih echo. Terpengaruh gak echo-nya ya. CX133. Nah. Sekarang di monitor saya. Di handphone saya ini. Enak suaranya ini. Jadi lebih bertenaga gitu. Mudah-mudahan kehasil recording pun sama hasilnya. Tapi biasa suka. Agak beda sih ya. Ini kalau ini untuk recording saya kasih cool. Ini efeknya. Takutnya musik terpengaruh atau bertabrakan. Kita coba bagian musiknya juga. Apakah ada perubahan atau tidak terganggu. Atau tidak. Mudah-mudahan tidak terganggu lah ya. Cik, 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 cik. Sekarang bisa. Suara pokal bisa. Suara mic ini bisa mengejar suara musik sekarang. Kalau tadi suara mic di bawah ya. Baiklah kawan-kawan itu hasil dari modifikasi yang sederhana. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencontoh. Apabila yang ingin mempraktekannya di rumah. Dengan tipe yang macam-macam udah saya upload. Termasuk tipe ini nih. Tipe ini yang lain lagi. Kawan-kawan bisa mencobanya di rumah. Apabila terjadi kesulitan. Jangan suka komen di channel ini. Apabila di komen merasa kurang puas. Dan ingin lebih lanjut. Bisa nampak-nampak WhatsApp saya di kolom deskripsi ya. Ini Eho nya enak eh. Cik, 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-enak Eho nya. Baik kita pasang-pasang dulu casing. Kita beres-beres. Mudah-mudahan tidak ada kendala setelah beres-beres. Di saat masang casing hati-hati ya. Jangan sampai tertekan tombol ininya. Kita pas-pasin. Masih bisa. Masih main nggak tekanan ininya gitu kan. Nah, masih bisa nge-track. Berarti aman. Kita tinggal pasang skrup-skrupnya. Ada 4 skrup. Kiri 2, kanan 2. Kita pasang-pasang. Kita beres-beres. Nah, ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami proses kerjanya. Pembuatan dan lain-lain. Bodinya plat dan lain-lain. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa komen. Apabila ada pertanyaan itu ini dan lain-lain. Saya welcome untuk ke nomor WA ataupun di komen. Terima kasih kawan-kawan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.